Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Trans 7 Khazanah, Encyclopedia Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi Dan menjadi motivasi aktivitas anda hari ini Pemirsa Khazanah Menjelang bulan Ramadan Banyak fenomena menarik di sekitar kita Di antaranya fenomena bermaaf-maafan Hal ini bahkan sudah mentradisi di masyarakat kita Menjelang Ramadan tiba seperti saat ini Banyak sekali sebagian kita yang berkunjung ke orang tua Sanat saudara, tetangga, teman Bahkan banyak sekali bermaaf-maafan ini Beredar di jejaring sosial Dari sumber yang beredar di jaringan sosial Bermaaf-maafan ini Harus dilakukan berdasarkan hadith Nabi SAW Disebutkan Aku sedang berkhutbah Datanglah malaikat Jibril dan berbisik Hai Rasulullah Aminkan doaku ini Jawab Rasulullah Doa malaikat Jibril itu adalah Ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad Apabila sebelum memasuki bulan Ramadan Dia tidak melakukan hal-hal yang berikut Pertama, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya Jika masih ada Kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri Ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya Jika ditelusuri lebih jauh Ternyata ada yang menyebutkan hadith ini Diriwetkan oleh Ibn Huzaimah dan Ahmad Tetapi jika ditelusuri di dalam kitab-kitab hadith Tidak ditemukan hadith dengan redaksi seperti ini Tapi dalam kitab sahih Ibn Huzaimah Juga pada kitab Musnad Imam Ahmad Ditemukan hadith yang mirip Tapi beda konteksnya Hadith ini menyatakan Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW naik mimbar lalu bersabda Amin, amin, amin Para sahabat bertanya Kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah Kemudian beliau bersabda Baru saja Jibril berkata kepadaku Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan Tanpa mendapatkan ampunan Maka ku katakan amin Kemudian Jibril berkata lagi Allah melaknat seorang hamba Yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup Namun tidak membuatnya masuk jannah Karena tidak berbakti kepada mereka berdua Maka aku berkata amin Kemudian Jibril berkata lagi Allah melaknat seorang hamba Yang tidak bersalawat ketika disebut namamu Maka ku katakan amin Hadis ini disahikan oleh Al-Munziri dan Az-Zahabi Juga oleh Ibn Hajar Al-Asqalani Namun hadis ini tidak terkait dengan masalah Bermaaf-maafan jelang bulan suci Ramadhan Dari sini jelaslah bahwa kedua hadis ini adalah Dua hadis yang berbeda Hanya saja hadis yang menyebutkan Bermaaf-maafan jelang Ramadhan itu Tidak jelas sumbernya Yang perlu menjadi catatan kita bahwa Bermaaf-maafan secara umum merupakan amal soleh yang sangat dihancurkan Allah SWT berfirman Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka Sampai Allah mendatangkan perintahnya Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 Demikian juga di dalam ayat lain disebutkan Bahwa memaafkan orang lain adalah sifat orang bertakwa Sementara tujuan kita berpuasa adalah juga Agar kita menjadi orang yang bertakwa Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga yang luasnya Seluas langit dan bumi Yang disebiakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang memaafkan Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 132 hingga 133 Secara meminta maaf itu disyariatkan dalam agama Dan dilakukan dengan segera Tidak menunggu waktu atau event tertentu Kapan saja berbuat salah Segera meminta maaf Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput Jika ajal tiba Sedang kita masih ada sangkutan kesalahan Maka akan celaka Rasulullah SAW bersabda Orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun Maka hari ini ia wajib meminta Perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya Sebelum datang hari Dimana tidak ada dinar dan dirham Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh Amalnya tersebut akan dikurangi Untuk melunasi kezalimannya Namun jika ia tidak memiliki amal soleh Maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa Dari orang yang ia zalimi Hadith Riwayat Bukhari Dari hadith ini jelas bahwa Agama mengajarkan untuk meminta maaf Jika berbuat kesalahan kepada orang lain Kalimat Al-Yawm atau hari ini Dalam hadith ini menunjukkan bahwa Meminta maaf itu dapat dilakukan kapan saja Dan yang paling baik adalah Meminta maaf dengan segera Karena kita tidak tahu Kapan ajal menjemput Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh Mengapa sampai muncul tren bermaaf-maafan Menjelang Ramadan Salah satu alasannya adalah bahwa Bulan Ramadan itu adalah bulan pencucian dosa Sebagaimana sabna Rasulullah SAW Siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan ihtisab Maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Kalau Allah SWT sudah menjanjikan pengampunan dosa Maka tinggal memikirkan bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia Sebab dosa yang bersifat langsung kepada Allah SWT Pasti diampuni dengan bertawabat sesuai janji Allah SWT Tapi bagaimana dengan dosa kepada sesama manusia Jangankan orang yang menjalankan Ramadan Bahkan mereka yang mati syahid sekalipun Kalau masih ada sangkutan dosa kepada orang lain Tetap belum bisa masuk surga Oleh karena itu biar bisa dipastikan semua dosa terampuni Maka selain minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan Juga meminta maaf kepada sesama manusia Agar bisa lebih lengkap Berdasarkan alasan inilah mengapa tradisi bermaafan jelang bulan Ramadan Lestari di tanah air Meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan Bahwa Rasulullah SAW melakukan saling bermaafan menjelang Ramadan Tetapi tidak ada salahnya bila setiap orang melakukannya Memang seharusnya bukan hanya pada momentum Ramadan saja Sebab meminta maaf itu dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja Idealnya yang dilakukan bukan sekedar berbasa-basi meminta maaf atau memaafkan Tetapi juga menyelesaikan semua urusan Seperti hutang-hutang dan lainnya Agar ketika memasuki Ramadan Kita sudah bersih dari segala sangkutan kepada sesama manusia Dengan demikian Bermaafan hendaknya dilakukan kapan saja menjelang Ramadan Sesudahnya Ataupun di luar bulan itu Kita umat Islam tetap bisa membedakan mana ibadah makhbah yang esensial Dan mana yang merupakan kegiatan yang bersifat teknis non-formal Kebiasaan bermaaf-maafan jelang Ramadan ini hanya semata kegiatan Untuk memanfaatkan momentum Ramadan Agar lebih berarti Sama sekali tidak ada kaitannya dengan niat untuk merusak Dan menambahi masalah agama Wallahu aklam